Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa bersama saya Hindra Tetap di channel Hindra Berbagi Dan masih segmen tanya jawab disini Sahabat bertanya saya menjawab ya Sekali lagi sebatas apa yang saya ketahui Dan sebatas kemampuan saya ya Pertanyaan ini datang dari sahabat kita Yang memiliki akun youtube atas nama AMBBS Ini request ya Minta dibuatkan video yang membahas tentang mafia di dunia rongsok Jadi ini sepertinya agak ini agak serem kalimatnya ya mafia ya Tapi coba disini saya akan jawab tentang ini ya Kalau saya menyebutnya hal-hal yang kurang baik ya Kurang baik dilakukan di dalam dunia rongsok Sahabatku di dalam dunia rongsok ini ada dua peranan ya Yang pertama yaitu penyetor Ya penyetor baik itu pemolong, lapak kecil Terus ibu-ibu rumah tangga ya Toko, warung dan lain sebagainya Dan juga penerima ya Penerima ini bisa berupa pengepul atau lapak Atau juga peleburan dan lain sebagainya Nah disini saya dalam video ini saya akan membahas yang tentang ini dulu Penyetor dulu yaitu pemolong ya Pemolong atau penyetornya ya Baik itu mungkin bengkel dan lain sebagainya ya Warung terus rumah tangga dan lain-lain ya Sahabatku biasanya hal-hal yang kurang-kurang terpuji ya Yang kurang baik dilakukan oleh penyetor Ya di saat kirim barang tempat kita yaitu Barang yang campuran ya Misalkan jenis kardus ya Jenis kardus yang seperti ini ya Tapi masih dicampur dengan jenis lain ya Misalkan dicampur dengan duplek Karena kardus itu harganya lebih tinggi daripada duplek Nah biasanya ada yang Modalnya kardus di dalamnya duplek Atau mungkin kardus basah ya Dikat, dimasukkan ke tengah dan lain sebagainya Barang ngoplosan lah seperti itu Itu yang pertama Terus ada pengoplosan yang untuk jenis emberan ya Jenis emberan seperti ini ya Ini biasanya dicampur dengan kerasan ya Karena kerasan ini beratnya dominan ya Atau lebih berat ya Jadi ini emberan ya Terus ini kerasan ya Ini ember, ini keras ya Ini dicampur nantinya Jadi tidak kelihatan nantinya Seperti ini Nah Ini kalau sudah banyak barangnya Ini hampir tidak kelihatan Jenis kerasannya Ya ini dicampur Tapi kalau kita timbang Walaupun kerasan ini sedikit Tapi memang kerasan ini biasanya Memiliki berat yang lebih besar ya Dibandingkan emberan Otomatis nanti Akan berpengaruh di penyusutan yang terlalu besar Ya ini kalau misalkan Terlalu banyak kerasan Nanti saat kita beli barang itu campur Ya ini kita akan mengalami kerugian Nah ada juga yang nakal ya Yang misalkan untuk ini Ya untuk kaleng-kaleng ini ya Kaleng sari ini ya Ada yang dalamnya itu diisi tanah Diisi pasir Ada diisi tisu basah Dan lain sebagainya Ya ini kenakalan-kenakalannya Terus juga ada yang seperti ini Ya Nah seperti ini Misalkan jual botol plastik ya Jual botol plastik ya Seperti ini ya Terus dalamnya apa Ada isinya air ya Memang sengaja kadang Jadi pelintir seperti ini ya Supaya tidak kelihatan ya Nah seperti ini Ya ini airnya agak lumayan Ya Seperti ini kita buka Jadi saat Diisinya seperti ini Ini akan kelihatan Tapi kalau di pelintir ini ya Kadang-kadang tidak kelihatan ya Karena dia Terkamoplasi Atau berbububi dengan Ini ya Dengan label Dengan jenis pelintiran Dan lain sebagainya Ya Nah ini Salah satu yang nakal ya Jadi saya ulangi Untuk penyetor Ya atau pemulung yang nakal Ya ini biasanya mengoplos barang Ya Terus juga Apa Mengisi Kotoran ya Sengaja Sengaja diisi kotoran ya Supaya Timbangannya lebih ya Dan banyak lagi Hal-hal lain Yang memang sering sekali Dilakukan ya Oleh penyetor Atau pemulung ya Walaupun sekali lagi Ini Tidak semuanya Hanya Kalau bisa dikatakan Pemulung-pemulung Tertentu lah ya Ini hal-hal yang kurang baik Yang tidak perlu dilakukan Jadi kalau misalkan Sahabatku nyebutnya Mungkin Mabiah ya Tapi saya kok Tidak sependapat ya Kalau Mabiah Kayaknya sudah sangar banget Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Lebih dan kurang Saya mohon maaf Untuk yang berikutnya Baru Saya akan membahas Tentang Pengepul Ya Pengepul Atau lapak yang Melakukan hal-hal Yang kurang baik Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap Succes Terima kasih